Al-Fatihah 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 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuknatiba'ah wa arinal batila batilan warzuknatiba'ah Allahumma innana a'uzubika min jahdil bala' wa darakil syaqa' wa su'il qadha' wa shamatatil a'da' Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta alayna qadir Al-Fatihah 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 Allahumma a'ati nufusana taqwaha zakkhiha anta khairu man zakkaha anta waliuha wa maulaha Allahumma ahdina wa ahdibina wa ja'alna sababan li man ihtada Allahumma man aradabina wa aradabi islamina wa aradabi a'radina wa man hajina wa bidirasatina wa man hawlana wa mashayikhina Bisuin au hikdin au hasadin au fitnatin au sihrin au shahnain au khiyanatin au iftirain au saddin Allahumma srif anna syururahum wa ja'al syururahum ala nuhurihim wa ja'alhum ayatan wa ibratan li'ulil albab ya sami'ad-dua Allahumma alayka biman sadda an sabilik Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'ajizunak Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'ajizunak Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'ajizunak Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiaun alim Wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Wa sallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah Pada pagi yang mulia ini bolehlah sama-sama kita bersama di dalam ruangan pengajian pagi kita Sebagai biasalah kita pagi ini akan mula pengetafsiran daripada surah Muhammad Setelah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Khabar kata mereka yang tidak beriman Walaupun mereka itu adanya telinga, adanya mata, adanya akal fikir Tetapi perkara itu tak ada berguna Nabi Muhammad dah wayak Mengajak Wayak lagi kepada mereka Kata berapa nak berlaku dihadapan mereka Walaupun begitu Mereka tak ada boleh mengambil penafaat dengan Pengajaran yang dikemukakan oleh Nabi kita alihissalatu wassalam langsung Tak ada Sehingga Dia tak beriman Bukan sekadar kata tak ada Wahamala yang baik Tak beriman Mula Dia menduk dengan orang beriman Takut Takut kerana dia itu Kena mendorak ke gapua Sekadar tu Sebenarnya Dia bukan adalah orang beriman Orang beriman ini Dalam arti kata orang yang duduk Bukan sekadar diri Bukan kena hati sekali Maka kita sebagai orang yang beriman Wak gapa-gapa Kita kena wisuci di dalam dan di luar Jangan jadi nifak Jangan jadi munafiqin Sebagaimana tu Haduk wayak Hal keadaan mereka dalam keraan ini Tetap dan jelas Kata mereka adalah orang yang wugi Orang yang tidaknya Dapat kemenangan Tidak dapatnya Keuntungan Di dalam pakar umur dia Dalam masalah hidup dunia Orang apabila tak beriman Apabila datangnya hari kiamat Takadalah Menafa'akan diri Mana-mana Kalaulah dia itu Tak ada beriman Belum daripada Kedatangnya hari kiamat Datang Kalaulah tak beriman Mati datang Tak ada bedah Kau hidup Kalaulah Duk siapa berpanjengnya Datang hari kiamat Akubra sungguh Kiamat hausah sungguh Tak ada beriman Sahaja juga Sebab tu Iman kita Islam kita Tauhid kita Ihsan kita Hendaklah kita Itu sungguh Masalah ni bukan Masalah main-main Bukan masalah Berpura-pura Masalah Kakadiyah Masalah yang Jadi asas Dalam hidup Pair kita Sebagai manusia Caya lah Kepada Tuhir Hak Tuhir Duk wayak Dalam Quran ni Belum daripada Kita lupuk masa Habis masa Tak ada Dalam bedah Bagi kita Setelah Daripada tu Kita akan Mula Ayat yang Ke Sembilah Bagi ni Ayat yang Ke Sembilah Dah Bi'idhnillahi Ta'ala Daripada Surati Muhammad Kita ambil Quran Mari tengok lah Pakat-pakat Kita Quran Supaya Dengan sebab Kita Usahakan Perkara tersebut Kita dapat Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dapatnya Kebahagiaan Dalam hidup Kemenang Dia dalam hidup Dunia Dan akhirat Nanti Tuhir kata Kan Tuhir kata Dalam Quran ni Tuhir kata Auzubillahi Minasyaitan Ar-rajim Fa'alam Annahu La ilaha Illallah Wa Staghfir Lidhambik Walil Mu'minina Wal mu'minat Wallahu Ya'lamu Mutakallabakum Wa mathwakum Allah Ayat ni Adalah Satu ayat Yang tu Hakecik Pandok eh Tetapi Dia adalah Anak kunci Bagi syurga Anak kunci Bagi syurga Duk di ayat Yang ke Sembilah Daripada Kera'is Semua Tuduk Sini Aduk Sini Sebab La ilaha illallah Sahaja Sebagai Anak kunci Bagi syurga Tidak ada La ilaha illallah Hidup Per kita Akan Tidak Dimuliai Hino Hidup Per dunia Sama sahaja Dengan menata Ternak Kaya Teruk Lebih Pada menata Ternak Kaya Lagi Ini Kita Dengan Malik Ayat Supaya Kita Tak Jadi Wugi Kita hidup Dunia Umur Keduduk Gis Ini Tahun Baru Dah Tahun Dulu Takkan Kembali Kepada Kita Walaupun Satu Minit Pun Tak Kembali Ya Gidah Daripada Kita Ada Di dalannya Isi Kanungi Kita isi Masa Setahun Lepas Dulu Iman Kita Islam Kita Ihsan Kita Tauhid Kita Amal Salih Dan Sebagainya Ya Gidah Ini Tahun Baru Kita Tak Tak Tahu Kata Tahun Baru Pakai Nak Suk Belakar Kata Suk Tak Tahu Tapi Usha Kita Jangan Putus Asa Daripada Tuhir Anak Kunci Syirga Ini Ayat 19 Ini Yang penting Sekali Tuhir Panggil Kita Seru Kita Wayak Pada Kita Fa'lam Maka Ketahui Lah Khitab Tadi Itu Tuju Perkataan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Fa'lam Ketahui Oleh Mu Surah Kita Tahu 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 Ni Mana Lagu Mana Gingat Ilmu Peng Tahu Isla Ni Tak Segi Dengan Jahe Tak Apa Gini Aku Tak Tahu Turuk Gitu Ingat Orang Bila Turuk Orang Gitu Dalam Masalah Iman Dia Tak 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 Sallam Mungkar Wannakir Dia Dada Kubur Tak Tak Tahu Man Rabbuk Ha 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 Wannabiyuk Ha Ha Dengar Kata Aku Tak Hau Kata Sabah Tuh Kena Ngaji Maka La Ilaha Illallah Kita Nak Tengok Mazhat Hak Salaf Mazhat Islami Hak Sebenarnya Apa Alhaman InsyaAllah Wappu Kafir Kurih Ni Tak 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 Apabila Dipanggil Dia Kepada La Illallah Dia Agang Tak 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 Wappu Apabila Tanya Tak Siapa Jadikan Langit Bang Jadikan Kamu Ila Yakulun Allah Nasir Yang Jawab Kata Allah Mudah Mudah Tapi Hak Ni Apa Tak 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 Kena Mekir Nampak Tak Pada Masa Yang Kita Duduk Ni Adalah Masa Yang Kita Kena Tahu Hakikat Sebenar Maknula Ilaha Illallah Masa Akhir Zaman Teruk Kita Duduk Siapa Setengah Setengah Nak Nek Sebut Tak Lebihkan Ini Kalimah Hugi Nak Sebut Tak Nek Kata Nak Adah Ada Nek Sibuk Tak Nek Nek Tak Nek Nek Bukai Gia 4, gia 2, gia 3 Tak gih, tak boleh nak buat Orang yang sebut Perkataan ni boleh ni satu nikmat besar Satu nikmat besar Bukan kata haluh-haluh Dah lah nikmat ni Fa'lam ketahui olehmu Suruh tahu Buat si pak jahe tu baik Menutuk ti ilmu pengetahui Ketahui olehmu, mung di situ siapa? Ini fengi amal Bahasa orang mengajik Perbuatan yang tuh yang suruh Tuh yang suruh kita buat Kena kepada biya Mula-mula sekali kena kepada Nabi kita Muhammad SAW Kena kepada Nabi Muhammad SAW Maka ulama Al-Tafsid ni dia kata Bagaimana kah dikatakan Kepada Nabi Muhammad SAW Fa'lam sedangkan Nabi Muhammad telah tahu Nabi Muhammad tak tahu Kala ilah ilallah Mana agak apa Tahu Nabi Muhammad tak tahu Kek mana Ia boleh nak mengajakkan Manusia kepada Ugama ni Ia kena tahu Orang nak mengajakkan Manusia pada Ugama Allah ni Pasti kena tahu Al-Basiratin Di atas basirah Di atas keterangan Ilmu pengetahuan Bukan hajok Kita tak tahu Kek mana Bukan dia lah tu Ini kita kena Pihak Maka bagaimana kah Nabi Muhammad Tahu dah tu Herai Atau Fa'lam Tahui pula Kek mana Maka jawabnya Ada dua Jawapan Ini ahli Tafsid Belakal Ada Raya ni Ada dua Jawapan Yang pertama Maksudnya Dengan Fa'lam Tadi itu Surah kita Surah Nabi Muhammad Surah tetap Di atas ilmu Pengetahuan Tahu dah Tapi tetap Mualek Buat apa Kena tetap Katik Buat apa Kena tetap Katik Orang kita Sebab tetap Tetap Ni ingat Ingat Mualek Satu Sipat Yang nak Berjayakan Manusia Orang kita Kalau tak tetap Mana kata Tak ada Pendiri Tak lagi Lagu mana Tak lagi Rekhsedangkan Sudah pergi Makna Tak jaya Kalau dalam Mida Perkerjaan Nak banding Dengan Cara mudah Mudah Tak tetap Kan nak Kerjaan Kan nak Kerjaan Kan nak Kerjaan Kan nak Kerjaan Berjaya Tak 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 Jaya Kalau dalam Mida Mengajian Anu Anu Kan nak Mengajian Sekolah Kan nak Mengajian Sekolah Kan nak Mengajian Jamiah Kan nak mengajian Jamiah Kan nak Ngajian Kitab Kan nak Ngajian kita ni jaya tak? tak kenapa ada tu? tetak ni penting lah penting sekali kalimah alfabet tetak ni, penting kalau bahasa siah kata ya my kuih, dia tak jadi celabu gitu tak jadi berpapu hati kayak gitu kayak gini, tak, ya tetak tetak dengarkan tetak di atas ilmu pengetahuan kata tidak ada tu yang yang sebenar patut layak kita abdikan kepadanya, mereka Allah nak buat tu, nak tetak tu dia kena tetak lah dalam hati kita, kalau tak tetak ni dia gun je, dia hasuk tadi syaitan ni, siapa kata lucu syaitan ni tu hewi, kuasa kepada dia dia minta dia minta, dia nak, nak tipu anak ada, tu hewi ke dia, maka kita anak ada kena beringat dengan dia takut apa, takut klik pada syurga tak kena, sebab anak ni anak kaji syurga tu ni siapa dia milik hak ni boleh masuk syurga biiznillahi ta'ala kalau tak milik hak ni nak masuk lah mana tu satu yang kedua maknanya makna fa'lam annahu la ilaha illallah ni fa'lam fa'lam ni makna lagu mana mana sebut oleh mu'ya rasulullah su sebut tu hei su sebut sebut ni mana kena sebut kalimah la ilaha illallah hak ni hak kena sungguhnya nampak tu tak hak ni hak kena sungguh zikir pesen ni pesen hak tu hei suruh nabi berzikir ni lagu ni maka kita ni berzikirlah dengan anak kunci syurga jangan berzikir dengan lafak Allah mufrat dah lebih apa tak ada Allah 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 kita tak ada nampak tu tak fa'zikurullaha kathira mengingati Allah tafsir ayat duduk sini fa'lam annahu la ilaha illallah ya lagu tu cara tafsir ayat ni kena ambil ayat setengah di atas setengah tafsir kalau tidak tak payahlah maksud ayat koran nak lagu mana hmm suruh sebut sebut oleh Ya Rasulullah bahawa sesungguhnya tidak adanya tu hei yang patut layak yang patut kita mengabdikan sembahkan dia malaki Allah subhanahu wa ta'ala hanya jua maka tu hei mentabirkan daripada berzikir tadi tu dengan al-al-il dengan ilmu pengetahui nak berzikir tadi pun nak ada ilmu pengetahui mana kita nak tahu cara Rasulullah zikir tu macam mana bukai mana kata kita sebagai orang Islam nak buat amal apa kita tak tengok langsung ke Nabi bukailah tu maulidun Nabi tu wak nak-nak minggu wak-wak nak-nak-nak bulan nak-nak tahun setengah-setengah tapi ikut Nabi tak ni bukai dia lagu tu kasih biasa tak ikut ni bukai dia kasih ni kena ikut kena turut kena patuh tu mana kasih aku kasih kamu tapi dengar sekarang habuk pedak bukai tak sekarang pedak bukai tak saya tak kena bukai kasih kasih bibir mulut pedagap tidak ada perlaksana juga kasih kepada Nabi Muhammad AS kena ikut dia bukan ikut akulah ikut aku tu pun tak kasih orang kata dia wak mulut nak-nak bulan nak-nak tahun tu tak waklah seribu kali dalam sehari pekala kuasa tak kata-kata kasih dakwa sahaja ni nak weepaham malak tu nampak tu tak walaupun kita tak sokan mula di sisi masyarak kita akan tetapi nak royak kata kasih pasti tengah turuk bukai kena kasih wak pe situ kama dia ulama kata tujuh tadi tu fa'lam fa'lam tu kena pada Nabi Muhammad lah tujuh tadi itu kena ke Nabi Muhammad tapi maksud nak tujuh sangat tu tuhan ni siapa umat dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Nabi kita alaihissalatu wasallam anahu dengan malak di sini saya nak royak eh umat Islam dengan malak maknul la ilaha ilallah hak tuhan bukan hak kita nak hak kita nak tak ada kita nak masuk syedera tuhan tak nak kenapa dengar tuhan nak nak lah mana bahawa sesungguhnya berarti malak dengan baik bahawa sesungguhnya Allah tu lah bahawa sesungguhnya anahu la ilaha illallah hu tidak mari dengan la nafiyah tu jinsi tidak dengan malak terjemah mana tidak bahasa siapa maimi maimi tu ilaha kalimah ilaha tu mana ilaha daripada kalimah alihah ya'lahu ilahatan wa'uluhiyatan ilaha ni makna lagu mana abada setengah abida abada ya'budu ibadatan abada 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 mana ibadat aku telah ibadat aku sedang ibadat aku akan sebagai ibadat 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 mana lagu mana makna patuh kepada perintah yang tu suruh baru dinamakan ibadat kena ada suruhan daripada tu kita buat lalu kalimah alihah makna kata ibadat tidak ada Tuhan yang patut layak aku tu mengibadat haa tu dengar dengar cara mana dengar cara sebenar sebab ada tu yang lain daripada Allah yang dikena ibadat eh lain daripada Allah ada tamukab ini ada berhala apa apa lagi hatu apa lagi kubur 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 serta apa lagi kita kata tuk nenek moyib matahari bita dan sebagainya ada ibadat lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nabi-nabi dan awliya wali-wali ibadat lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala haa insyaAllah malam ni kita berjumpa di masjid apa nama daril muhajirin di kedai kedai baru tu talat mengamai tu insyaAllah kita akan catch it masa Allah beribadat masa Allah benda tu jadi celarulah dalam negara Arab bak ni bak la ilaha illallah lagu mana nanti kita bersama dalam majlis tu siapa dia ada khusah ikut dia bersama majlis khusus ilaha makna tidak ada tuha yang patut layuk kita ibadat kepadanya dengan cara benar sebab nafiyat tak benar tu tu mana ilah jangan cayur sama sekali kata ilah disini bimakna khalaqa makna jadi yang tidak ada tuha yang menjadi yang mengada yang mengatuk malaki Allah itu panggil tafsir musyrikun kalau hak tu got for musyrikun ngaku lalu buat gapuk lagi tuha jadi tuha mengada tuha mengatuk kalau makna kata ilaha disitu bimakna khalaqa sana tak ada payah selalu dia kata tapi makna tidak ada tuha yang patut layuk kita mengibadat kepadanya dengan cara sebenar sahabat musyrikun tak kata kalau kalau dia kata nasir habis licing tepi kat buah tu 300 nebulah ikat habis licing sodok habis sahabat tu yang erti sahabat tu yang erti pehe islami pehe islami sunni menyalahi dengan orang bukit islam pehe la ilah illallah ataupun menyalahi orang islam tapi tak pehe islam menyalahi pehe lah tu sahabat tu kita utung pehe islam ikan islam ni bergaduh kat tu ni lah kita nak aku aku nak dapat anak kocil syirga aku ni pehe islam sebagaimana tu ok tak tak apa tu caranya ni duk bergaduh tu duk bergaduh ni siapa kita tak selamat ya bukit dia lah tu sebab anak kocil lah ilallah wajib kita kena milik belak kena milik belak kena wajib tiap tiap orang kena milik sebab itulah orang yang tadi itu kalau tadah ni tak masuk syirga mak dengan anak tak boleh duduk dari syirga sekali sebab punah sini mak dengan isteri tadah ni dia tak boleh duduk sekali lah syirga guru dengan anak murid kalau tak ada ni tak boleh duduk sekali lah syirga penting ke tak tak penting tak tahu kita ni kalau hacu boleh nak omrah nak pergi sekali sutih keluarga cuma tak ada duit tak apa lagi kita tak boleh pergi sekali omrah boleh pergi yang lain lagi tapi tak boleh masuk syirga ni kena masuk dengan kau tak jadi serabut lagu mana kita terutama kita ada anak cucu adanya keluarga adanya kera kera lah kena kera lah perhatian tu sahabat tu lah apabila kata la ilaha la ni seher pun tak ada sebab seher ni menyungutu Allah tak tak boleh ada nampak tu tak puja lah pada Allah tak boleh ada nasi puluk nak semangat puja hatu puja tok nenek puja tu puja ni habis licing tak ada istiadad jahiliah dalam hidup pemelayu talak lagi licing dengan la ilaha illallah bukanya suruh hatu putih hatu raya hatu bukit hatu laut hatu 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 ni akhir sekali dengan berkat ilah Allah tak jadi nak berkat kok mana nampak tu tak so Allah kata laga dalai tima tirih tak apa dah karam karam nampak karam tak apa karam lagu tu dah buh angin nyari kira tapi dah ambil jarum cocok cocok di apa nama di getah angin kereta kita yang tupik angin mana pun tak lekat dah orang panggil bocor la ilah illallah ni jangan awak bocor jangan awak bocor tak boleh ada tu sebab tu orang ngaji tauhid salah ni orang ngaji kenal maksud la ilah Allah sungguh tak ada 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 orang yang katika kata la ilaha ilaha khalaqa la sana tidak ada yang menjadi yang mengada yang mengatur yang merazki yang penamuk sahabat tu penuh penuh tu seher tak seher nampak tak seher khena orang tak khena orang main dengan hat syaitan main iblis orang panggil sihrusufli dalam masalah orang ngaji sihrusufli seher guna jing hatu syaitan iblis tu kata la ilah tapi tak tak maksud hak lagu tu 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 tak nak khena syurga akan masuk dengan kau walaupun kata di mulut la ilah serupa dengan orang tak pahit islam kata tu sahabat tu musyikun kurih dulu tak kata kita kena seke lah juga kita ni orang orang awam ni kena seke juga eh apa tak saya katallah ilallah sedangkan dia kata apa nama siapa dia berjadikan yang mudah 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 kok mana kita kena seke kita kena tanya soal diri kita baru kita tanya baru kita nak cari ilmu beng tahu ni tak ada siapa dia seke apa nama dud sikit dia dud cunek cunek dia lagu mana tak tak khabar nampak tu sahabat tu orang tak ngaji tahu salah dia tak pahaya lah ilan Allah kata sahaja gitu dia tak pahaya mana dia tak pahaya kalau du pujah tu pujah tu nenek pujah jing pujah ibleh main seher main sedara pak apa nama kata lagi tak 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 walaupun nak reti akidah tu akidah 50 ke 40 ke 41 ke 42 ke kata lagi tak tak sebab itu bukan maksud hak tu enok dana tempat pelaksana eh dia tadi eh tu tak tu yang lagu tu yang peruat kita ni kita dengan tu balik tu kita jangan kosi dia nak satu sama satu barulah tubik jadi elektrik tu tubik jadi apa nama cahaya lampu ada dua dua raya tadi tu jangan belagang lagi kalau belagang dia menetuk juga nak kerak kalau kita kerak se-se tak apa kalau kerak sekali suka tanya orang main elektrik lagu tu dah jangan belagang kalau gitu dalam masalah la ilah illallah ni kena pehebalah ni hak ni hak sungguh tak ada biaya engkau siapa dia mengucap la rabba illallah bukai orang islah ijmuk ulama bukai orang berimek kalau kata la rabba illallah tidak ada tuhai yang menjadi yang mengada yang mengatur yang merazuki malaki Allah ijmuk orang islah kata bukai orang islah kalau kata dengan itu kena datang la ilaha illallah sahabat tu kalimoh ilah disini peteng kenapa lagi tambah khalikun la khala la khaliqa la sani'ah la rabba tak bukan makna dia itu bukan makna la ilaha ingat tu hak ni ni hey guru guru ustaz ustaz baba baba goyak molek hak ni kerana hak ni adalah anak koci syurga kalau tak ada hak ni tak masuk syurga tak suau duk kacibal hak ni hak kena kasut duk kacib oh sama ya kita sebut la rabba dengan la ilaha supaya nyaruh gitu lah tak jaya kita kasut duk kacib apabila habisnya tak jaya sabat tu lah tauheq salah ni yang penting bagi umat kalau ti hak ni seher tak ada seher tak ada dia tak boleh dia pergi tak boleh kalau dia buat dia syurga pia nak berani syirik kalau dia kerti pia nak kufur sebab saya kufur dan apa namu apa namu namu yang menarak pada dia tu 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 tak kerti sebab tak pahal sini sahabat tu 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 sedar sedar repak sedar repak ada orang melayu kita timna sedar repak main jing syetel sebab tak apa sini lepas tu kita nak jaga diri pada syetel kena tunggu oh azgar pagi tadi baca dah lepas subuh tu hot tu tu mari syetel hijah syetel mana pun dia tak boleh nak nak lakuh tu sebab tu hai ada jaga syetel takut tu tapi kalau kita tak gatung dengan tu hai dia boleh mengatasi kita yang naik takut kita sungguh ni perkara yang kita sebagai orang islam ni kena tahu dah hot ni hot sungguh belah dia mau kata dia mau tak pahal lagu ni belah gaduh ingat kata musyrikun tak berani nak kata dengan ini perkata musyrikun tak berani kata dengan la ilaha illallah pergi cari kalau dia kata tanya lah tok guru mana babo mana profesor mana doktor mana yang mengaji ugamu mana musyrikun sore mana yang kata dengan ini perkata tak kata tu tak kata percaya tu sudah nak mari manusia mana nak kata tak percaya 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 pada manusia yang tak menyalahi tu percaya tak tak salah kemudian tu 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 kalau dalam orang ngaji yang panggil la nafiyu lil jinsi mari isenakirah tadi lepas pada la nafiyu lil jinsi mana habili cing tidak ada jenih tu yang patut layak kita to'a dengar ibadat kepada dia dengan cara sebenar illallah malaki Allah hanya jua itu dia mari dengar iadatul isisna tadi itu ilah tutuk kamar dia mustasna daripada mustasna minhu Allah hanya jua takdak lain pada ni sebab kalau dia kata ni takdak takdak ada sikit ni ni dia seru kubur dia seru buat ni dia puja kubur juga apa nama kureh ni bukan puja berhala sahaja puja kubur kubur daripada orang salihin akak naik jadi patung jadi apa ramai kita ni suka datang gambar baru nampak depek ada selipan nabi jamin kita jamin anak cucu jadi patung kalau jahir semata orang kita jadi patung sahabat tu lah mereka tu dia duduk tu dah nampak tu dah ajaran nabi ni orang suhamid diajaran cara ajaran nabi tu lahir-lahir tu hijab-hijab ajaran nabi ada pun perkara daripada hak ketinggalan daripada nabi tu kita tak kuasa nak yakin nak jazir kata hak nabi sungguh kalau benar sungguh okey tapi tak apa dia nak menjazamkan orang wari sendiri tetap jazir juga kita bergaduh dengan lagu tu kita tak nak engkar kata boleh kita ambil berkat dengan pakaian nabi rambut nabi kuku nabi pedai nabi syarat sungguh tak hak tu hak nabi pia boleh jamin orang wari sendiri pun nak jamin tak boleh kalau gitu kita duduk dalam pakai hukum seduzara kita tetapkan diri kita kata kita katuk itu dulu sini sebab kita tak yakin kita kan masalah akidah ni kita kena yakin habis itu tak apa apabila awak tak yakin pula kita terbelik malik adab hadirat malaki Allah hanya jua ibadat jibri boleh tak tak boleh mikai tak boleh israfil tak boleh malakul maut tak boleh munkan nak tak boleh ibadat kepada nabi boleh tak tak boleh nabi muhammad tak boleh nabi ibrahim tak boleh ikut mana-mana apa-apa lagi yang lain herat nak ibadat kepada dia tak 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 kata la ilaha illallah ha malak tu nah maka hendaklah engkau ya rasul allah minta ampun bagi kesalahan engkau minta ampun bagi kesalahan kesalahan engkau kok mana sini mari kita tengok telah sahabat daripada riwayat az-zuhri daripada salamah ambil hadith daripada abhi hurairah radiyallahu an anna anna nabiya sallallahu alihi wasallam kal nabi sallallahu sallallahu sallam katalah mana alah dia ni sahabat ni inni la astaghfirullah fil yaum sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'ata marrah sesungguhnya aku ni istirfa minta ampun kepada tuhai lah mana minta ampun aku minta ampun dengan tuhai aku ni ni pada satu hari tiap-tiap hari tujuh puluh kali ataupun sekatuh kali hadith ni asal daripada sahih muslim asal daripada daripada sahih muslim kemudian orang kata bagaimana kau disuruhkan nabi Muhammad dengan istirfa sedangkah dia tetap maksumkan daripada dosa orang tanya nabi Muhammad ni selamat ke tak ada dosa ke apa tuhai suruh istirfa istirfa ni orang salah orang yang silap orang yang salah dan sebagainya maka apakah maksud orang tuhan di sini wahai ahli tafsir maka ahli tafsir jawab kata sesungguhnya nabi Muhammad tadi itu berkada dia itu tak sunyi daripada silap dan gelicek dan setengah-setengah daripada kesilap yang kecil dia manusia kita jalan mengikut apa satu pihak daripada ulama walaupun jumlah ulama dia jawab lagu lain takpelah kita tengok dulu ada silap salah seumpama Abdullah Ibnu Ummil Maktum mari tanya nabi nabi paling lain takde berbicara kepada dia lalu tuhan waktu abasa watawalla anja'ahul a'ma tiap-tiap kali Abdullah Ibnu Ummil Maktum mari nabi itu selalu sambut dia nabi kata marhaban marhaban aku terima dengan cara dua-dua belah tangan bagi mereka yang aku kena mengepek daripada tuhan aku sebab mung aku kena mengepek di tuhan aku sebab mung wahai Abdullah lalu lepas nabi sambut dia sama-sama rupa-rupa lagu tu bukan makna kata siapa kena dosa besar kekal di atas dosa kecil bukanlah tu tapi nak kebersih bersih so istighfar juga nabi muhammad sallallahu assalam lagu tu dalam hadith suha muslim nabi kata kan sesungguhnya hatiku jadi selapuk dengan sebab kesilap dan kesalah kecil tadi itu jadi kelabu hati kelabu lagu mana macam misal si hatiku so mumpah kita pakai aspek pakai cuming kalau kelabu dengan kabuk dengan apa kita pecat sapu-sapu dengan ubak dia dengan air dia dan sebagainya hanya gitu ya ini cara-cara yang dikatakan oleh ulamak-ulamak sebagai warasatul anbiya itu satu maka Tuhan suruh nabi istighfar daripadanya nak buat istighfar daripadanya daripada kesalah kesalah yang tadi itulah itu maknanya gitu dan suruh istighfar juga bagi orang mu'mini dan mu'minat jangan ingat jangan terlupa kita apabila nak da'a Allahumma fil li wali wali daya wali masyayikhina walil muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat kata kita ya Allah ya Tuhan aku apa dasar aku dan dasar dua ibu bapa aku dan dasar apa nama guru aku dan dasar ahli keluarga aku anak cucu aku dan dasar segala orang islah orang mu'minin orang islah lelaki orang islah perempuan orang mu'min lelaki mu'min perempuan ha mu'minah perempuan minta kita sebab apa tu sebab tu tu cara kita nak buat cara cara kita nak buat apa maka nabi wala tu nabi sallallahu wala kutu sama takde jadi tinggal-tinggal amal yang nabi tu ya dah buat lah tu sehingga datang daripada hadith nabi mu'min sallallahu alaihi wasallam kata kalau kita kata dengan itu perkataan doa saning tu tu nah secara kita akan boleh dapat kebaikan tiap-tiap orang islam mu'min dan mu'minat tengok cara dalam islam ni ada satu bag dia kata dua du'a'u bi-zahril ghaib ad-du'a bi-zahril ghaib mana kita doa kepada saudara kita belakir daripada dia lebih baik daripada kita doa depan dia doa lah kita kata kita ni nak gitu nak gini kita tak insyaAllah lebih utama daripada kita doa depan dia kalau nak doa depan dia boleh tak boleh harus minta Allah ta'ala wimung ni sehat wimung ni boleh hajar munggah pun nama doa tapi jaga hati jangan wikada tak ikhlas tapi belakir tak ikhlas kot mana lagi dia tak doa apabila kita doa kepada saudara kita balik belakir dia tak doa sekali dengan kita malekat tepi kita ni dia doa dia amin dia amin di atas doa kita lalu dia kata ya Allah walaka bimithli wik dia supongan ya minta ke gudian lalu mulamu ambil peher daripada itu hadith kata tiap tiap orang doa minta apa minta apa nama nak tuha itu maaf kepada tiap orang islam mu'min mu'minah ni tuha di atas apa nama bilengi orang labur lah tu cara orang pandai ibadat negok minta ke diri sahaja orang panggil ananiah ananiah ni nampak ke diri pasal saya panggil henke tuha lagu tu tak tak kuasa tak jaya mana lah kalau kita kejam nampak tu tak walaupun haro ada gapu aku nak doa untuk diiku takde apa takde jadi itu tapi tak pandai nak menegok tak pandai nak menegok menegok nak labur tapi boleh klik sekadar pala moda tu gitu payah nak kaya sikit takut maka sebab pala moda tu jadi beng gerak ugi tu mak ibadat pun yang kena tahu juga dia kata lagu mana gitu lah tu jawab dia nampak tu tak jawab dia itu makna kata setelah pada tu wallahu ya'lamu mutaqallabakum wamathuakum allahu subhanahu wa ta'ala apa mengetahui mutaqallabakum kalimah mutaqallabakum ni makna kata ish makna kata perkara yang kita duk gerak gerih wamathuakum dan pesudah yang bagi kita kita sekarang ni nak wak gapa nak pergi kok mana tu saya tahu tu saya tahu kalau dia Tuhan nak tahu tu saya tahu juga tempat kita sudah di mana sudah lagu mana Allah ta'ala tahu berlaku takda jadi kot tu dan kot ni tasarrufat kita sarap panggil tasarrufat mana gerak gerih kita tu saya tahu tahu ke mana tahu masa hari ni nak jadi gapa ratik untuk kita bagi kita tu saya tahu dan tu saya tahu kata tepat ke dia kita penyudah nak duduk di mana tu saya tahu setengah ulama yang tafsir kata masa pagi sehingga tengah hari saya nak duduk di mana apa saya tahu masa malam saya nak tidur di mana saya nak berehat di mana saya tahu saya tahu saya tahu itu satu pendapat yang ulama tafsir kata setengah ulama saya tafsir kata saya tahu hidup di mana saya tahu hidup di negeri mana dengan keluarga mana saya tahu tanah kubur di mana boleh juga semua tadi itu pendapat yang boleh tanggung di hari orang panggil tanawak fil 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 pada pendapat berbagai-bagai pendapat tetapi pendapat yang boleh kita terima berlaku bagaimana tiap-tiap khilaf kita tak boleh nak terima apabila khilaf pasti kena pilih mana-mana sah tak terkadang boleh pilih dua-dua tak nampak tak di sana ada khilaf tanawak di sana ada khilaf tadat khilaf tanawak ni lagu mana yakni khilaf yang pesen kata boleh kita duduk sekali hak tu kita tersebut banyak sangat kita orang sunuh ni tak banyak sangat khilaf tanawak lagu mana khilaf tanawak terkadang orang zikir lepas maya subhanallah dengan mufraq lagu tu setengah orang zikir subhanallah walhamdulillah Allahuakbar sekali bila sekali lagu tu pun boleh juga semua tu ada dalai belakang daripada syara nampak tu tak semua tu ada dalai daripada syara belakang siapa dia nak turun lutut dulu nak turun tangan dulu khilaf yang kata kita tak kena besar kalau besar tak besar sebab benar tak besar tapi kalau kita besar kita jadi rugi sahabat tu kita kena pehen tapi kalau khilaf tak adot dia kata Abu Bakar ni orang isla khilaf ni kata bukan orang isla tu kena ambil pendiri khilaf nabi bagaimana menurut ayat bukan orang isla kita kena cara kata bukan isla dengan sungguh khilaf khilaf yang memunuhkan pegangnya kita pendirian kita itu maknanya gitu itu maknanya kata wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathuakum itu maknanya gitu sebab tu tu kata dalam ayat yang lain ayat mana tu kata wama min dabatin fil ardi surah surah hud wama min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin Allahum malak alham kita kat isla sini sedap sini tak supaya agama lain nak supaya mana kita benar dia ma tak benar dinul islam huwa dinul haq ugamah benar ugamah islam adalah ugamah benar benar lagu mana hidup dunia bahagia hidup akhirat dapat kemulia dapat kejaya ia ia sungguh pada akhirat ia tak duduk di dunia saja paduk dunia gap wadanya kita ada jumpa orang tua setengah setengah awet lah mana pakcik habis dah sayang pakcik dia kata lagu mana kita ni puas bila nak sabar kita nak jumpa mereka pula tak sedot lah dunia dah tua ni jalan pot nak bangun pot sakit orang pasal nak pergi kot ni lah hakikat lagu tu tak 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 lalai setengah setengah orang tua lah ni setengah tak 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 khabar tu lah khabar Alhamdulillah tak khabar tu Allah tak tahu nak kata jugalah tak khabar umur 70 80 ni orang lah apa kata tu lah berjadi lagi berjadi lagi tak cakap habis lagi habis habis ni setengah setengah duk duk menari berdecak di atas apa nama atas pentah ada kita boleh tengok masa kita duk luar negara ada juga orang basah arak tu lagu tu duk pelaga lagi jalan pun tak 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 kena piping sakit lagi ni ada setengah setengah malah malah nak sebut banyak perkara apa begitu lalu sebab ni telefon guna tak kena tu telefon guna tak kena duk tengok bergapa adalah tu sepakanya gerak huwa nafsu sepakanya begitu lalu gapa sangat ingat ke akhirat katik kita ni umur banyak dah bukan nak kata orang muda tak mati mati betul tetapi nak kata orang tua lebih utama nasihat sedia amalah dah bergerti 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 sampai tidur buka juga kelajok kelajok nampak kalau anak cucu tak hajar ia mengamuk pula ayah kata ayah kata mari tanya kita nak pergi jalan keluar tunjuk tunjuk begitu bawa dia jalan katik tak apalah bawa ke masjid kata 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 jadi apa Tuhan nak ayah tidak ada tidak ada satu perkara yang mengakab jalan atas muka bambing ini malekah Tuhan kata wajib di atas aku sendiri Tuhan wajib di atas diri sendiri kita jangan wajib di atas Tuhan Tuhan kita tak wajib di atas Tuhan sebab kata biar ada dan satu lagi kita tak kuasa nak wajib di atas dia yang nak wajib di atas diri sendiri tak apa Tuhan nak wajib berlaku sebab tu tak sebab rizki ni asalkan kita ambik dengan asbab insya Allah kita dapat tu kata 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 kita wajab mustaqar tu kata kita nak dud mana kita nak buat gapo kuk mana nak jokoh kuk mana tu kata 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 nak tinggal tanah kubur kita di mana sebab kata 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 semua itu di dalam kitab lauhil mahfuz siap kita nak amat sebab kita tak tahu kita tahu sudah supaya ustaz dia tahu dah kata budak mana ngaji boleh di antara anak murid dia tahu tapi dia tu berkat ketah berasa budak ni tak apa najah insya Allah dia tahu dah belom daripada budak ni berasa lagi sebab masa dia duk ngajah masa dia tarbiahkan anak cucu kita dia tahu dah tahu ni jelah jaya apa apa dia suruh perasa sebab budak tu sendiri tak tahu kata lagu mana tapi tok guru dia tahu ayat kita tahu ini cara isla kita duk wayak mari kepada kita nak kita tahu supaya doktor duk di hospital dia tahu kata orang ni mati dah tapi dia kecek dengan cara molek kecek molek gini gini mari tengok warih warih tengok tak lama bukit yang dahulu ilmu Allah dia dengar ilmu tengok mari dengan apa khibrah dia pengalaman dia sebagainya sungguh jadi patut hanya gitu cara Allah ta'ala tu semua ada kita belakang dah catat sini sini ada cuma kita tak tahu kata apa nak berlaku ambil dengan asbab ingat kata kita ambil dengan asbab ambil dengan asbab bukit keluar daripada qada dan dan qadar tak dia duduk dari kada dan qada bukan duduk luar pada qada yang jadi oleh pakte kaki tangi itu nampak tu tak maka pagi ni kita boleh satu ayat lah mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada ayat Al-Quran Al-Karim tentang Miftahul Jannah anak kuci bagi syurga beritilah apa yang kita kata daripada apa yang diberikan oleh apa yang dikemukakan mudah-mudahan kita berjaya hidup pada dunia dan di akhirat nanti Allahumma rahmna bil-Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wahudan wa rahmah Allahumma inna abiduk banu abiduk banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qadauk nasaluka bi kullis min huwalak sammaita bihi nafsek au anzaltahu fi kitabik au alam tahul ahadan min khalqik au istagtharta bihi fi ilmi ghaib indak anta ja'al al-Quran al-Azim rabi'a kulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa zhaab humumina wa ghumumina Allahumma alimna minhuma jahilna wa zhakirna minhuma nasina wa rzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar ala wajh al-adhi yurdhika an-na wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal al-alamin birahmatika ya al-hamar rahimin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabihina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh